Terima kasih sudah masih bersama kami di Sapa Indonesia pagi. Saudara, seorang petani di Kabupaten Subang, Jawa Barat mengaku ditipu oleh komplotan oknum anggota Polri dengan modus bisa meloloskan anaknya menjadi anggota poluan, saudara. Korban harus merugi hingga Rp. 598 juta. Carlim Sumarlin berusia 56 tahun, seorang petani, warga desa Wanakerta, kecamatan Purwadadi, Subang, Jawa Barat. Harus bekerja serabutan setelah sawah dan kebunnya seluas 7.000 meter persegi ini dijual, saudara. Uang hasil penjualan ladang digunakan untuk biaya uang pelicin untuk memasukkan anaknya menjadi poluan kepada komplotan penipu yang mengaku anggota Polri aktif di Jakarta. Penipuan terjadi pada 2016 yang lalu. Saat itu ia dikenalkan pada pelaku yang belakangan diketahui sebagai pecatan anggota Polri di Jakarta. Carlim tergiur dengan tawaran pelaku dan memutuskan mendaftarkan anaknya ikut seleksi penerimaan anggota Polri. Namun naas saudara putrinya justru dijadikan asisten rumah tangga dan babysitter di rumah seorang anggota Polri di Jakarta, serta tidak mendapatkan gaji setelah setahun bekerja. Pertanyaan menawarkan ke saya agar supaya anak saya ikut tes polisi. Terus di situ tidak ada keputusan saya menolaknya, tidak punya uang alasannya. Terus dia datang lagi-datang lagi ke rumah saya berkali-kali membujuk saya agar supaya anak saya daftar polisi, yaitu melalui saudara Asep Sudirman. Lebih lengkap kita akan tanyakan langsung sebenarnya bagaimana duduk perkara ini bersama dengan korban penipuan. Sudah ada Pak Carlim Sumarlin telah bergabung bersama kami. Selamat pagi ya. Assalamualaikum Pak Carlim. Pagi juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Carlim, pertama saya turut prihatin dengan apa yang terjadi pada Bapak dan juga keluarga Pak Carlim. Pak Carlim, ini saya langsung tanya dulu. Anak Bapak saat ini sudah berada di Subang lagi kembali ke rumah atau masih berada di Jakarta Pak Carlim? Sudah ada di rumah, sudah ada di kampung. Sudah ada di kampung. Setelah berapa tahun Pak di Jakarta? Selama satu tahun, Bu. Satu tahun di Jakarta ya? Iya. Bekerja sebagai? Pembantu babi sister, Bu. Tadinya kan mau daftar polisi, ikut tes polisi. Tapi ternyata di sana, di Jakarta, dijadikan dia itu sebagai pembantu, Bu. Babi sister nggak didaftarin, nggak diproses, dan yang lainnya, Bu. Asisten rumah tangga di rumah siapa, Pak, kalau boleh tahu? Di rumah Bu Yulia Fitriana Sution atas uruhan Pak Akep sama Bu Heni. Dia anggota polisi juga sama Bu Heni, Bu. Oke, berarti anak Bapak bekerja di rumah salah satu anggota polisi juga, berarti betul ya Pak ya? Iya, dipekerjakan, Bu. Dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga? Iya, Bu. Selama? Selama satu tahun, Bu. Ini di rumah polisi masih aktif, berarti polri aktif, Pak? Sama, masih aktif, Bu. Bertugas di mana, kalau boleh tahu, Pak, anaknya sempat cerita? Kalau dulu katanya Bu Yulia Fitriana Sution, yang tempat tinggal anak saya, dia bertugas sebagai polisi di Samsat, Jakarta Selatan katanya, Bu, kalau dulu, Bu. Tahun 2016. 2016 Samsat, Jakarta Selatan ya? Iya. Setahun. Setelah itu tidak melanjutkan lagi menjadi asisten rumah tangga, dibayarkan nggak, Pak, gajinya? Tidak dibayarkan, Bu. Sampai-sampai anak saya di sana dipekerjakan sebagai pembantu, sampai dia sakit, Bu. Sampai dia pingsan, dimarah-marahin, Bu. Sampai dirawat sehari semalam di rumah sakit, Bu. Alasan tidak diberikan upah setelah bekerja setahun, anak bapak ceritanya seperti apa, Pak? Bagaimana ceritanya? Ya, ceritanya dia bilang sudah mengeluh ke saya dan mengadu kepada Pak Asep sama Bu Heni, Bu Heni P, anggota polisi juga sama. Bagaimana sih, Bu? Saya di rumah Bu Yulia Fitriana Sution, di sini bukan saja dilatih, atau dibimbing, atau didapkarkan pun tidak. Bagaimana sih, Bu, dipekerjakan keras sebagai pembantu, ya? Jawabannya adalah, udah, hitung-hitung, coba mental aja, katanya gitu, bahasanya, Bu. Kata Bu Heni sama Pak Asep, gitu, Bu. Oke, setelah itu, setelah satu tahun berlalu, tidak ada upaya juga yang dibayarkan, akhirnya memilih untuk pulang kembali lagi ke kampung halaman, ya, Pak, ya? Iya, iya, Bu. Nah, Pak, ini cerita awalnya sebenarnya seperti apa, Pak, duduk perkaranya? Kok bisa sampai tertipu, begitu, ya, Pak, ya? Kalau tidak salah sama komplotan, ya? Karena lebih dari satu, kalau tidak salah, ya, Pak, ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Cerita awalnya bagaimana, Pak, ini bisa tertipu, ini, Pak? Awalnya gini, Bu, saya kan tidak ada minat, anak saya biar daftar polisi, datanglah yang bernama Bapak Tarya sama Pak Asep, dia mengiming-imingi, suruh anak, suruh masuk ke polisian, Bu. Gitu kan, awalnya nolak saya karena tidak punya uang, dia bilang, udah, kebun jual aja, sawak kebun jual aja, katanya, buat modalnya, katanya gitu, Bu. Terus siapa yang bawanya? Wakapori, katanya gitu, Bu, tempoh hari itu. Akhirnya saya terpancing, Bu, dalam pembicaraan itu, gitu. Saya jual kebun dan sawah, akhirnya uangnya dipasrahkan, sama Bu Heni, sama Julia, sama Pak Asep, ternyata bukan si didaftarkan, uang sudah masuk itu, kalau dijadikan babysitter atau pembantu gitu, Bu. Asisten rumah tangga. Nah, awal mulanya Bapak ini bisa berkenalan dengan komplotan penipu. Saya menyebutnya komplotan penipu ya, karena memang benar-benar menipu begitu. Bagaimana, Pak, bisa kenalan dengan komplotan ini? Itu tetangga kampung, Bu. Rumahnya dekat. Tetanggaan? Iya, Bu. Tetanggaan rumahnya. Yang Anda tahu memang salah satu dari mereka ini polri aktif atau seperti apa, Pak? Yang satu, PT DH yang namanya Pak Asep Sudirman itu, Bu. Yang dua orang itu, Bu Heni P. sama Julia Fitri Nasution, itu polisi masih aktif, Bu. Jadi ada tiga orang ya, Pak, ya? Iya, iya, Bu. Ada tiga orang yang tetangga, Bapak, yang mana? Yang di PT DH ini? Yang di PT DH sama Bapak Tarya itu, Bu. Oke. Tadinya pertama awalnya ngobrol, kemudian apa iming-imingnya, Pak, sampai akhirnya Bapak terbujuk rayu, akhirnya mau menjual sawah 7.000 meter persegi, Pak, untuk memuluskan anak Bapak katanya untuk masuk ke Polri? Iming-imingnya adalah katanya ditanggung masuk, tidak sehat, satapun bisa saya masukin, katanya gitu. Apalagi sineng badannya sehat, dijamin masuk. Terus yang kedua, yang bawahnya wakapor, tempoh hari gitu, bu bicaranya begitu. Oke, ada surat juga, Pak, kalau tidak salah saya melihat surat pernyataan atau semacamnya, Pak, betul? Iya, Bu. Atau surat perjanjian? Iya, Bu. Oke. Jadi, Bapak menyerahkan atau mereka meminta uang atau Bapak yang menyerahkan uang, Pak? Dia meminta dulu, Bu. Pertama, 200 juta meminta ke saya, Bu. Pertama memintanya 200 juta? 200 juta ditransfer ke rekening Pak Asep Sudirman, Bu. Oke. Kemudian? Yang kedua, 300 juta dia anterin, suruh dia anterin ke rumah yang bawanya, yaitu di rumah Bu Henipe di Asrama Polisi Kalidara Sebu itu. Oke. Itu Bapak bawa 300 juta itu cash, Pak, ke Jakarta? Cash, Bu. Sama Bu Henipe dihitung uangnya, terus bikin kuitansi. Ini kan kejadian 2016 ya, Pak, sudah beberapa tahun yang lalu. Selanjutnya, Bapak sudah melapor ke kepolisian mana, Pak? Kalau memang Bapak ini sudah tertipu? Karena memang sudah ada tanda terimanya juga. Pertama, mediasi keluarganya, terus ke kantor desa, tidak ada penyelesaian. Terus ke kantor Bu Heni, tidak ada penyelesaian. Pelaporannya ke Propam sama Mabes, Bu. Bapak sudah lapor ke Propam dan juga ke Mabes ya, Pak, ya? Iya, Bu. Respon dari Propam dan Mabes Polri setelah Bapak melapor ini, Bapak bawa barang buktinya apa saja, Pak? Barang buktinya kuitansi, Bu. Sama perjanjian yang di desa itu, Bu. Oke, kuitansi dan juga surat perjanjian yang ada di desa. Respon dari Propam ataupun Mabes Polri, Pak, ketika Bapak melaporkan kasus ini, Pak? Dari nama-nama yang Bapak laporkan ini, informasi yang didapatkan dari Propam dan Mabes Polri ini, mana yang Polri aktif? Katanya sih, dua-duanya aktif, Bu. Masih aktif. Dua-duanya masih aktif? Bu Heni sama Bu Julia Fitri, masih aktif katanya gitu, Bu. Tapi ada respon nggak, Pak? Ini memang sudah diproses atau seperti apa? Ya, bicaranya sudah diproses, Bu. Tapi belum ada titik terang gitu, Bu. Belum ada titik terang. Termasuk juga Bapak menceritakan ada sejumlah uang ratusan juta yang Bapak setorkan kepada mereka semua ya, Pak? Iya, iya, Bu. Respon mereka bagaimana, Pak, dari Polri? Respon dari Polri, belum ada titik terang, Bu. Belum ada titik terang sampai sekarang ya, Pak. Walaupun tadi Bapak sebutkan dari kepolisian sudah menyatakan memang ada dua Polri yang masih aktif ya, Pak, ya? Iya, Bu. Pak, ini kan kita berharap ya, pihak kepolisian saat ini juga sedang menonton tayangan ini. Apa yang ingin Anda sampaikan? Apa harapan Bapak? Ini dua kasus sudah 2016, Bapak bahkan sudah harus menjual sawah Bapak untuk sebagai apa ya, menyerahkan uang kepada sejumlah orang tersebut. Bermaksud untuk supaya anak Bapak masuk ke kepolisian, apa yang ingin Bapak sampaikan? Mohon banget kepada yang terhormat, Bapak Kalpori, proses saya sudah delapan tahun, Pak. Mohon minta diselesaikan, Pak. Minta keadilan agar supaya hak-hak saya itu bisa kembali lagi, Pak. Sebenarnya, masa depan anak saya, Pak, mohon banget kepada Bapak Kalpori, sama yang lainnya mohon keadilan, mohon agar supaya penyelesaian saya itu hak-hak saya dikembalikan, Pak. Disebutkan saja, Pak, namanya tiga orang tersebut, Pak? Yang pertama, Bu Henipe, yaitu yang bertugas di Samsat, Jakarta Barat. Yang kedua, Bu Julia Fitri Nasupion, seorang anggota polisi juga sama, mohon. Terus yang bertugas di Jakarta Selatan, dan yang satu lagi yaitu Bapak Taraya yang ada di Subang, Bu. Bapak sempat mendatangi ketiga orang tersebut, Pak, untuk meminta kembali uang Bapak atau meminta pertanggung jawaban dari mereka seperti apa, Pak, sejauh ini? Sudah, saya mediasi, Bu, sama ketiga orang itu, terutama ke Bu Heni, Bu. Apa jawaban mereka? Jawabannya dia, pas terakhir mediasi sama Bu Heni, bahasanya kalah, ya sudah laporin aja saya, kayak kalau bilang begitu, Bu. Akhirnya saya buntuk, kekeluargaan mediasi, Bu, sudah ada bahasa begitu. Tadinya saya pengen kekeluargaan, Bu. Jangan sampai rame-rame karena Bu Heni sama Pak Asep dicarnya begitu, udah laporin aja, udah lah katanya gitu. Ya saya, ya sudah lah saya merapat kekuasa hukum saya, minta petunjuk bagaimana jalan keluarnya, Bu, supaya masalah saya cepat beresu. Ini tentu bisa, apa ya, kita berharap menjadi perhatian tersendiri bagi Polri ya, untuk mengusut apalagi Anda menyebutkan masih ada dua anggota Polri yang masih aktif ya, yang kemudian juga terlibat dalam kasus penipuan ini. Terakhir, Bapak, bagaimana kondisi putri Bapak saat ini, apakah sehat dan sudah bekerja kembali, Pak? Alhamdulillah sehat, Bu. Kalau dulu-dulu dia depresi, Bu. Pas kejadian itu, putri saya depresi, Bu. Dia tuh, bisa masalah dikasih masukan terus, gitu kan. Karena dia ijazahnya SD, SMP, SMA hilang itu, Bu. Sampai sekarang dia tidak bisa kerja kemana-kemana gitu, Bu. Oke, berarti sampai saat ini berarti masih di rumah saja, belum bekerja kembali ya, Pak? Karena memang sempat masih depresi ya, Pak, ya, setelah kejadian ini. Iya, Bu. Tidak bisa bekerja, Bu, karena harus punya ijazah asli, katanya, kalau kerja itu, Bu. Nah, ijazahnya itu ditahan sama ketiga orang ini? Iya, Bu. Tidak ada sampai sekarang, Bu. Sempat dia ngelepon pakai nomor telepon rahasia ke saya, kalau minta uang, kata minta transfer 3 juta, katanya, gitu, Bu. Ijazahnya terdipaketin, katanya. Untuk ngambil ijazahnya harus transfer lagi 3 juta, begitu, Pak? Iya, kata Bu Yulia Fitri Nasutio, tempoh hari ngelepon ke saya, tapi nomor-nomor rahasia, Bu. Tidak bisa telepon balik. Harus transfer 3 juta, katanya. Nanti ijazahnya dipaketin, katanya. Biasanya uang dari mana, Bu? Kata saya buat makan juga susah. Kerja juga serabutan, Bu. Ada yang nyuruh. Baru kerja, punya uang. Oke, baik. Untuk menebus ijazah yang memang menjadi hak dari anak bapak saja harus memberikan uang 3 juta rupiah, begitu. Ini saya berharap betul dari kepolisian Republik Indonesia bisa menyaksikan apa yang terjadi saat ini. Rakyat kecil yang seharusnya punya harapan dan cita-cita untuk masuk menjadi anggota Polri, kemudian justru tertipu dengan uang ratusan juta rupiah, begitu ya, Pak, ya. Kita berharap ada tindak lanjut secara cepat dari kepolisian untuk mengusut tuntas dari kasus ini, apalagi tadi Bapak sebutkan ada dua anggota Polri yang masih aktif. Terima kasih, Bapak. Kita berharap kasus ini segera tuntas dan menemui solusi yang cepat. Terima kasih, Pak, car telah bergabung bersama kami. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.